Halo Bapak Ibu Pendidik, jumpa kembali lagi dengan Eros Nito Channel. Dalam video seri ketiga kali ini, saya akan membuat tutorial cara mendistribusikan materi pembelajaran ke kelas yang sudah kita buat di Google Classroom. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita ketahui bahwa untuk mendistribusikan materi pembelajaran ke kelas yang sudah kita buat di Google Classroom, semua itu akan kita kelola di menu tugas kelas. Di sini Bapak Ibu, di menu tugas kelas. Nah langsung saja saya akan membuka menu tugas kelas. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan membuat topik di dalam menu tugas kelas. Langsung saja saya akan membuat topik. Kita pilih buat, kemudian kita pilih topik. Nah di sini kita akan memberi nama topik pertama kita. Sebagai contoh saya memberi nama buku ajar. Kemudian kita pilih tambahkan. Baik Bapak Ibu, topik yang pertama telah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat topik yang kedua. Caranya masih sama Bapak Ibu, kita pilih buat. Di sini Bapak Ibu, kita pilih buat. Kemudian kita pilih topik. Kemudian kita akan memberi nama topik yang kedua. Sebagai contoh saya akan memberi nama topik yang kedua ini, video pembelajaran. Kemudian kita pilih tambahkan. Baik Bapak Ibu, langkah pertama untuk membuat topik telah selesai. Sekarang kita akan melakukan langkah yang kedua dengan mengupload materi pembelajaran. Caranya masih sama Bapak Ibu, kita ke menu buat, ke pilihan buat. Di sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih materi. Nah di sini Bapak Ibu dimintakan untuk memasukkan judul dan deskripsi pada materi pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu akan upload. Sebagai contoh saya akan memasukkan buku PJOK, tema 1. Kemudian di kolom deskripsi kita masukkan buku PJOK, tema 1. Akan kita gunakan pada proses PMB pelajaran. Kemudian bisa ditambahkan di dalam buku ini. Sudah terdapat soal-soal latihan yang harus dikerjakan oleh siswa dengan bantuan orang tua. Kemudian langkah yang berikutnya kita pilih tambahkan. Nah di sini Bapak Ibu disiapkan berbagai opsi untuk Bapak Ibu bisa mengupload materi Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu materinya disimpan di mana. Nah di sini saya akan mengambil materi saya di file karena materi sudah saya siapkan di file. Baik Bapak Ibu langsung saja saya akan membuka file. Kemudian saya pilih file dari perangkat Anda. Kemudian saya pilih buku PJOK, kelas 1, tema 1. Kemudian saya pilih open. Nah Bapak Ibu langkah yang berikutnya adalah upload. Terima kasih telah menonton! Nah baik Bapak Ibu sudah selesai mengupload. Langkah berikutnya kita akan memposting materi pembelajaran ini. Nah Bapak Ibu bisa mempertikan di pojok kanan atas ada pilihan posting. Nah di sini saya akan langsung memposting. Baik Bapak Ibu, materi pembelajaran pertama sudah berhasil kita posting. Dan secara otomatis siswa akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi Google Classroom yang terinstall atau yang terpasang pada Android mereka. Nah langkah yang berikutnya adalah kita memasukkan materi ini ke topik buku ajar. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita lepas. Nah Bapak Ibu bisa memperhatikan materi pembelajaran pertama buku PJOK 51 sudah tersimpan di buku ajar. Baik Bapak Ibu sekarang kita akan menambahkan materi caranya masih sama kita ke pilihan buat. Kemudian kita pilih materi. Nah kemudian kita masih sama seperti yang pertama kita masukkan judul dan deskripsi pada materi pembelajaran ini. Sebagai contoh saya masukkan video senam bugar pelajar Indonesia. Kemudian deskripsi silakan nonton video ini. Ini Kemudian 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 praktikan Dengan Tuntunan Orang tua Nah kemudian kita pilih tambahkan Nah karena videonya saya akan ambil dari Youtube maka saya akan memilih Youtube Nah saya akan mencari video tersebut di channel Youtube saya Saya akan mencari nama Youtube saya Eros Mito Channel Kemudian saya pilih telusuri Baik Bapak Ibu ini video pembelajaran yang akan saya ambil Saya langsung pilih Kemudian saya ke pojok kiri bawah saya pilih tambahkan Nah setelah itu Bapak Ibu langkah yang berikutnya kita akan memposting Bapak Ibu caranya masih sama di pojok kanan atas ada pilihan of posting Di sini Bapak Ibu Kemudian kita pilih posting Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu masih sama seperti yang pertama ketika kita memposting Maka siswa secara otomatis akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi Google Classroom Mereka yang ada terinstall atau sudah terpasang pada aplikasi Android mereka Baik Bapak Ibu langkah yang berikutnya kita akan memasukkan video pembelajaran ini ke topik video pembelajaran dengan cara kita menarik Kemudian kita letakkan di topik video pembelajaran Baik Bapak Ibu sudah selesai kita mendistribusikan materi pembelajaran Baik Bapak Ibu pendidik setelah kita telah berhasil mendistribusikan materi pembelajaran ke kelas yang sudah kita buat di Google Classroom Di sini juga kita bisa mengatur susunan topik sesuai dengan yang kita inginkan Di sini saya akan mendemokan cara mengatur susunan topik Bisa saya buat topik buku ajar di pertama lalu video pembelajaran lalu topik video pembelajaran di kedua Nah cara mengaturnya seperti ini Bapak Ibu Tinggal klik Kemudian kita Arahkan ke bawah Kemudian kita lepas Nah Bapak Ibu susunannya sudah Berubah yang tadinya buku ajar di urutan nomor 2 Sekarang buku ajar sudah ada pada urutan nomor 1 Baik Bapak Ibu demikian tutorial cara mendistribusikan materi pembelajaran ke kelas yang ada pada Google Classroom kita Baik Bapak Ibu dalam video berikutnya saya akan memberikan panduan untuk membuat ujian atau quiz secara online di Google Classroom Baik Bapak Ibu demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik semua Terima kasih Terima kasih